Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku doakan semoga kalian sehat selalu. Ketemu lagi bareng aku Ari Marmut, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat, memasang atau mengganti header atau banner sampul YouTube, sekaligus mengganti foto channel kalian melalui HP. Jika sudah siap, mari kita mulai. Baik, disini aku akan jelaskan mengenai ukuran yang ditetapkan oleh YouTube untuk membuat header, banner, atau sampul channel YouTube agar tidak terpotong atau melewati batas ukuran. Disini sudah ada contoh ukuran header. YouTube menyarankan ukuran header adalah 2560 piksel dikali 1440 piksel. Headermu akan terlihat full jika dikunjungi melalui TV. Ini adalah ukuran yang wajib kalian ikuti. Next, Desktop Max. Ukurannya 2560 piksel dikali 423 piksel. Jika ada yang membuka channelmu melalui PC atau laptop, maka ukuran yang pas seperti ini. Selanjutnya, tablet ukuran 1855 piksel dikali 423 piksel. Ini untuk ukuran tablet. Next, Desktop Minimum dan Mobile ukurannya 1546 piksel dikali 423 piksel. Ini adalah ukuran untuk di handphone. Ukuran ini adalah area aman jika kalian menambahkan teks dan logo, maka buatlah di kolom ini. Jangan di luar kolom, nanti akan terpotong jadinya. Sejauh ini, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak. Nah, jika sudah mengerti mengenai ukuran size-nya, sekarang kita lanjut membuat headernya. Sekarang kita buka aplikasi Pixel Lab. Kita hapus teksnya dulu. Caranya, klik New Text dan pilih logo tong sampah. Selanjutnya, kita ubah size-nya. Pilih image size, pilih preset-nya, dan pilih YouTube channel banner. Nah, dengan sendirinya akan menyesuaikan dengan ukuran banner dari YouTube. Sekarang kita pilih image yang mau digunakan. Pilih from gallery, pilih gambarnya, dan klik tanda centang. Gambar sudah masuk, kita gunakan gambar yang sudah ada, tanda di mana seharusnya meletakkan posisi banner yang benar. Selanjutnya, kita tambahkan gambar dengan cara pilih tanda plus atau tambah ini. Pilih from gallery, pilih gambar, lalu klik centangnya. Nah, sekarang tugas kita adalah menempatkan gambar ini di desktop max. Usahakan penempatan pas tidak kurang dan tidak lebih. Jika sudah, kita kunci layarnya dengan cara pilih tanda berikut. Pilih lambang gembok, jika berubah berwarna merah, artinya sudah terkunci, tidak akan terseret ketika kita memindahkan gambar yang lainnya. Selanjutnya, kita tambahkan gambar lagi dengan cara yang sama. Pilih tanda plus, pilih from gallery, pilih gambar, lalu klik centangnya. Sekarang letakkan posisi gambar di dalam take and logo save area. Jika sudah, kalian boleh pulang. Usahakan penempatan posisi gambar, lalu klik gambar. Oke lanjut, kunci layar dengan cara yang sama. Klik lambang berikut, pilih gembok sampai berwarna merah. Lanjut, tambah teksnya. Pilih tanda plus, pilih teks, dan teksnya sudah muncul. Kita pindahkan ke kolom save logo and text. Jika sudah, sekarang ubah teksnya dengan cara pilih logo pensil, dan kita ubah menjadi namaku. Jika sudah, pilih oke. Sekarang kita ganti tampilan hurufnya. Pilih font, dan pilih tampilan yang kalian suka. Di sini kalian bisa lihat perubahannya. Kita pilih shortcut. Inilah bentuk penampakannya. Sekarang kita ubah warna dengan cara pilih color. Kalian bisa pilih warna yang kalian sukai. Di sini, aku pilih warna merah. Setelah itu, kita pilih shadow. Pilih enable. Pilih warna shadow atau bayangannya. Kita ubah blurnya menjadi 13. Lanjut, pilih stroke. Enable cam. Pilih warnanya. Nah, sekarang kita copy teks ini. Caranya pilih logo pensil di pojok kiri atas. Jika sudah, kita atur posisinya. Edit teksnya. Pilih logo pensil, dan kita ubah menjadi siapa. Sekarang ubah warnanya. Pilih color. Di sini aku pilih warna kuning. Terus kita edit stroke-nya. Ubah warnanya menjadi hitam. Sekarang kita copy teks ini. Caranya masih sama. Pilih logo pensil di pojok kiri atas. Jika sudah, kita atur posisinya. Edit teksnya. Pilih logo pensil, dan kita ubah menjadi channel. Sekarang ubah warnanya. Pilih color. Di sini aku pilih warna hijau. Terus kita edit stroke-nya. Ubah warnanya menjadi hitam. Atur biar rapi penempatan teksnya. Jika sudah, kita tambahkan gambar untuk kolom TV-nya. Pilih tanda plus. Pilih from gallery. Lalu pilih gambarnya. Klik centang. Sekarang kita pindahkan layar gambar terakhir ini ke paling bawah agar tidak menutupi gambar lainnya. Caranya pilih bagian ini, tekan dan tarik ke bawah. Sebelum menyesuaikan ukuran gambar dengan kolom TV, pastikan layar yang lain sudah terkunci agar tidak ikut bergerak. Jika sudah, kita mulai menyesuaikan ukuran gambarnya. Sekarang kita save gambarnya. Pilih dimensinya. Kita pakai custom saja agar menyesuaikan dengan kapasitas handphone yang kita pakai. Pilih save to gallery. Dan gambarnya sudah tersimpan, mari kita langsung memasangnya di YouTube channel. Kita buka YouTube melalui browser. Seperti biasa, aku gunakan Google Chrome browser. Masuk ke YouTube, pilih situs desktop, pilih logo foto, pilih channel Anda, dan pilih sesuaikan channel. Nah, sekarang aku akan mengganti banner ini dengan yang baru. Klik kolom banner sampai muncul tanda pensil. Jika sudah, klik logo pensilnya. Pilih edit header. Pilih foto dari komputer Anda. Pilih fotonya. Di sini sudah ada keterangan mengenai ukuran header banner YouTubenya. Dan penjelasan mengenai cara membuat header channel. Kalian bisa buka agar kalian tidak penasaran. Nah, inilah yang dimaksud dari penjelasan Pak Guru tadi mengenai kolom dengan berbagai ukuran tampilan di setiap perangkat yang digunakan. Ada keterangan, header channel Anda akan terlihat sedikit berbeda di berbagai perangkat. Ini adalah contoh tampilan desktop, laptop, atau PC. Ini tampilan untuk TV, seperti ini. Dan seluler, seperti ini. Ada beberapa opsi pilihan seperti koreksi otomatis. Sesuaikan crop, karena semuanya sudah oke, tidak ada gambar yang terpotong. Maka kita klik pilih. Nah, banner sudah berhasil dipasang. Sesuai ukuran yang dianjurkan oleh YouTube. Agar semua terlihat baru dan fresh, kita ubah juga fotonya. Pilih logo pensil. Pilih edit. Pilih ubah. Pilih foto dari komputer Anda. Pilih fotonya. Sesuaikan ukuran, lalu pilih tetapkan sebagai foto profil. Nah, foto profil sudah berubah. Sekarang kita akan cek dari aplikasi YouTubenya langsung. Buka aplikasi YouTube. Pilih channel Anda. Nah, inilah dia tampilan banner dari aplikasi YouTube. Jadi, ketika ada yang ingin berkunjung ke channel kalian, mereka akan melihat betapa menariknya tampilan channel milik kalian. Sekalian mengundang yang lain untuk berkunjung ke channelmu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap untuk membuat sampul channel kalian? Jika hari ini kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, share videonya, like, komen, dan klik loncengnya. Agar kalian mendapatkan update atau notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian video kali ini, aku Ari Marmut undur diri, tetap semangat dan bye!